Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Lily Suryani, Guru Bahasa Inggris di SMK Negeri 2, Latasik Maraya Pada kali ini saya akan menyampaikan permasalahan yang saya hadapi Beraitan dengan proses atau pembelajaran siswa di sekolah Seperti biasa di jam istirahat kedua yaitu pukul 12 kurang 20 menit Kami memantau kegiatan istirahat siswa Terutama yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan khususnya bagi muslim yaitu melaksanakan sholat zuhur Pada saat pemantauan saya menemukan siswa yang sedang mengobrol Tidak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Dan ketika saya menghampiri mereka, mereka malah berlari Dan masalahnya mereka berlari bukan ke masjid tetapi malah ngumpet Setelah beberapa saat saya biarkan mereka Lalu saya setelah masuk kembali ke kelas Saya langsung mengunjungi kelasnya Dan saya memanggil siswa-siswa yang tadi berlarian dan tidak melaksanakan kegiatan sholat zuhur Saya panggil, saya tanya kenapa mereka tidak melakukan sholat berjamaah Mereka menjawab dengan alasan kesanah kemari Dan akhirnya saya melihat bahwa mereka memang tidak berniat melakukan sholat zuhur Saya kemudian memberikan penjelasan-penjelasan Kaitan dengan pengertian dan tanggung jawab yang harus dilakukan Kaitan dengan kewajiban mereka sebagai umat muslim yang harus melaksanakan sholat lima waktu Dan setelah melakukan komunikasi Akhirnya mereka mau melaksanakan sholat zuhur Di sholat zuhur Dan saya pun selanjutnya terus memantau mereka Agar mereka benar-benar memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan sholat Walaupun tanpa harus dikejar-kejar kembali Demikian permasalahan yang saya hadapi kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh